Halo selamat pagi semuanya buat yang di Amerika selamat sore buat yang di Indonesia thank you buat Pastor Yongki Ibu Yongki khususnya buat hospitality nya selama beberapa hari ini ada di New York dan nanti siang kita lanjut ke Philadelphia ya so senang sekali bisa berkumpul lagi dengan jemaat di sini juga dengan um saya ini angkel saya ini tadi malam Anda tidur kita berdoa di Rockefeller Bapak Ibu saya sekalian oke hari ini melanjutkan tentang perenungan ya ini Desember ya merenungkan tentang Natal yang ada di depan kita ada satu topik simpel yang saya ingin ajak kita renungkan bersama-sama di momen di hari kedua ya Desember tanggal 2 ini tentang ini Bapak Ibu istilah sekalian kesombongan sadar nggak kita kita ini semua bisa sombong lu saya rajin doa kok bisa sombong oh iya saya bisa sombong Anda bisa sombong kita semua itu masih bisa sombong bahkan kalau kita mau jujur potensi sombong itu bisa ada di dalam diri kita nggak menutup kemungkinan termasuk saya contoh ya di New York beberapa hari ini itu ya kadang di jalan dibel-bel orang gitu ya mungkin karena ada Pastor Yongki gitu ya kita saling mendoakan dalam roh jadi ya ya udahlah dibawa tenang tapi di dalam naluri kita kepinginnya gini oh saya bel-bel balik kamu gitu bisa ngikutin Bapak Ibu setelah sekalian nah kadang saya ketawa sendiri gitu sombong juga ya saya ini rasanya itu kayak nggak terima nggak terima karena apa karena kesombongan kita ini kan digencet Bapak Ibu setelah sekalian nah kita semua itu bisa punya potensi itu di dalam diri kita nah kerugiannya ketika kita itu dikuasai kesombongan adalah gini karakter Kristus jadi rusak di dalam diri kita orang nggak suka sama kita mungkin kita bisa losing friends gara-gara sombong pamer dan sebagainya gara-gara sombong kita nggak bisa lu minta bantuan kepada orang lain gitu nah gara-gara sombong mungkin ucapan kita nggak dipercaya tuh yang lalu dia cerita A sekarang dia cerita B gitu misalnya gitu kan ini yang benar yang mana nih gitu nah gara-gara sombong kerugiannya kita bisa jadi bahan omongan orang lain gitu gara-gara sombong juga kerugiannya kita jadi nggak bahagia bahkan mungkin bisa menghalangi apa kesuksesan yang kita tuju ada orang gitu ya kerja baru kerja di tempat perusahaan baru dia merasa tinggi dengan dirinya eh dikasih order sama bosnya dia merasa gini siapa lu siapa gua gitu kamu yang butuh saya bukan saya butuh kamu nggak lama satu bulan akhirnya dia di let go dalam bahasa Indonesianya berarti dia dikeluarkan nah menghalangi kan kesuksesan yang dia mau tuju juga sehingga gini kita kita semua bisa sombong saya bisa sombong anda bisa sombong kita semua nah tapi di Natal ini ya Desember tanggal 2 ini pagi hari ini perenungan apa dari kelahiran Yesus yang bisa itu bantu kita dengan kesombongan perenungan kita ini perenungan apa dari datangnya Yesus meninggalkan surga ke dunia ini yang bisa bantu kita untuk ini mengalahkan kesombongan kita nah saya ingin mengajak kita merenungkan dari Filipi pasal yang kedua ada beberapa ayat ya simpel aja kita renungkan nah yang pertama adalah gini alasan kesombongan kalau kita lihat di Filipi saat 2 ayat 1-3 gini karena dalam krisis ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan karena itu sempurna karena sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa ya kemudian ini selanjutnya dengan tidak mencari ini alasannya seringkali kesombongan terjadikan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia nah ini kan ditulis kepada siapa orang-orang Kristen di Filipi gitu berarti orang Kristen juga masih bisa gini cari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia waktu Paulus nulis ini berarti sejak zaman dulu yang model gini gini ini udah ada potensi ini udah ada di dalam manusia potensi cari kepentingan diri sendiri potensi cari puji-pujian potensi sombong ada di di dalam diri kita semua nah apa yang terjadi ketika kepentingannya nggak diutamakan marah kesombongannya menguasai kan ya akhirnya apa dia marah gitu kecewa gitu kok aku tidak dapat yang sepantasnya aku dapat gitu nah Paulus dia dengar ini wah orang-orang di Filipi ya berantem dan sebagainya akhirnya dia menuliskan ini nah apa yang terjadi dengan Lucifer di alam sebelumnya dia itu dekat dengan Tuhan tapi karena dia cari kepentingan kepentingan dan puji-pujian bagi dirinya sendiri kesombongannya itu diberi makan menjadi besar apa yang terjadi dengan Lucifer dia dibuang akhirnya oleh Tuhan nah ini alasan kalau kita tahu iya ya kenapa saya sombong nggak usah ngomong orang lainnya kita ajalah iya ya kenapa ya kadang keangkuhan kita ini ya karena mungkin kita cari kepentingan dan puji-pujian gitu nah yang kedua solusinya apa nih gitu solusi terhadap semua kesombongan kita biar dikalahkan tidak mendominasi lebih terkontrol ayat yang kelima lanjut Paulus bilang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya kalau anda hidup bersama dimana hidup bersama kan di rumah di pernikahan di keluarga di gereja di pelayanan di marketplace gitu kan hendaklah dalam hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ini kata Paulus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus wah ini menarik menaruh 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 ini sifatnya gini kata dalam bahasa Alkitabnya gini berpikir secara Kristus menaruh ini dalam bahasanya punya makna gini berpikir dikendalikan oleh jadi kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus kita menaruh itu nah kita akan nanya seperti apa sih pikiran dan perasaan Kristus ini ayat enam bagus sekali kita renungkan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan bayangin setara dengan Allah alias gini sederajat setara artinya gini sama berarti kalau dia itu setara dengan Allah berarti dia sederajat dengan Allah dia sama dengan Allah tingginya sama mulianya sama luar biasanya sama hebatnya sama tapi dia nggak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan nah kalau kita kita maunya ngebandingin diri dengan si A si B kalau bisa jaga gengsi biar apa biar sederajat dong biar setara dong nah sedangkan Paulus ngajarin gini Tuhan kita nggak menganggap kesetarajatannya ini yang sama dengan Tuhan ini sebagai milik yang harus dipertahankan bahkan gini ayat yang ketujuh melainkan telah mengosongkan dirinya yang diambil apa? rupa seorang hamba samanya seperti siapa? sama dengan manusia wah ini kan terlalu ekstrim ya dia sederajat dengan Tuhan mengosongkan dirinya yang diambil bukan rupa seperti dewi siapa, dewa siapa di zaman itu orang Roma punya dewanya, orang Babylonia ada dewanya, orang Persia ada dewanya, orang Mesir ada dewanya, ini bangsa-bangsa besar loh di zaman itu Yesus Tuhan kita dia yang sederajat dengan Allah nggak ngambil rupa dewa siapa malah ngambilnya rupa hamba loh rupa hamba ini samanya dengan siapa? kata Paulus gini, sama dengan manusia, aduh ini ekstrim luar biasa contoh bagi kita yang suka hewan peliharaan kadang waktu hewan peliharaan kita meninggal yang udah menemani kita mungkin dalam 13 tahun terakhir kita sedih, kita nangis, tapi coba ditanya kita disuruh jadi sama dengan hewan peliharaan kita mau nggak? belum tentu kita mau tapi kok Tuhan lakuin itu ya ke kita manusia gitu bahkan gini ayat yang ke-8 aduh Tuhan ya gini, dalam keadaan sebagai manusia ini kan ambil rupa hamba sudah rendah nggak? rendah orang dia sederajat dengan Tuhan kok ayat yang ke-8 ini Tuhan Yesus dalam keberadaan sebagai manusia merendahkan dirinya taat sampai mati bahkan Paulus aduh dia detail sekali gini sampai matinya apa? dikayu salib loh bukan satu kebetulan Paulus nulis ini dia itu kan sederajat dengan Allah ya ambil rupa hamba turun samanya kayak manusia turun sudah kayak manusia merendahkan diri lagi taat sampai mati, matinya di mana? kayu salib lagi kenapa kok itu ditulis sama Paulus? karena kan salib itu zaman itu hukuman terendah buat kriminal-kriminal yang terparah di zaman itu loh bayangin kalau kita semua menaruh kembali ya ke ayat 5 menaruh ini loh pikiran ini aduh Kristus seterajat dengan Tuhan ambil rupa hamba sama kayak manusia waktu sama kayak manusia bahkan taat sampai mati matinya pun dikayu salib aduh dia Tuhan yang besar merendahkan dirinya mati buat kita nah Paulus ngajaran gini ayo mau ngatasi sombong menaruh pikiran Kristus ini menaruh pikiran yang terdapat perasaan yang terdapat di dalam Kristus jadi gini hari ini kalau kita bisa rendah hati karena Yesus lebih dulu rendah hati terhadap kita karena Yesus lebih dulu rendah hati terhadap kita nah di gereja sekalipun ya kalau kita nggak menaruh ini waduh susah rendah hati loh kita terus dikendalikan kesombongan makanya Paulus nulis ini karena di tengah orang Kristen zaman itu dulu semua orang juga ngalamin itu dari kepentingan sendiri puji-pujian ada kesombongan tapi hari ini kita belajar dari cerita Natal Yesus yang sederajat dengan Allah dia merendahkan dirinya ambil rupa hamba Natal dia datang sebagai manusia supaya waktu dia datang sebagai manusia dia taat sampai mati matinya pun dalam hukuman terendah sekalipun nah Paulus bilang satu kata aja taruh di pikirannya berpikir secara Kristus berpikir dikendalikan oleh Kristus makanya kadang gini kemarin yang kita bahas middle class Christianity middle class itu kan sekali lagi ya kaya banget ya enggak miskin ya enggak tapi dia gini aku masih bisa kok aku masih bisa kok nah dari cerita ini kita perlu belajar apa? mengosongkan diri ini enggak gampang oh ini akan diproses Tuhan terus alias kita gini Tuhan aku selesai dengan diriku bukan boleh enggak boleh menikmati ya tapi biar Tuhan yang ditinggikan pikiran Kristus yang terjadi menaruh pikiran Kristus jadi pagi hari ini saya enggak panjang lebar tapi dari perlindungan ini gimana sih kita menghadapi kesombongan diri kita Paulus ngajarin saya Paulus ngajarin kita semua ayo menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus dalam kehidupan kita wah kalau dia Tuhan seterajat nih dengan Tuhan Bapak merendahkan dirinya merendahkan dirinya merendahkan dirinya merendahkan dirinya sampai titik terendahnya manusia tak mati di kayu saling maka kalau kita bisa rendah hati karena apa? Yesus lebih dulu rendah hati terhadap saudara dan saya so ini pagi hari ini yang saya mau sharingkan terima kasih untuk kesempatannya semoga kita semua bisa belajar terus dari Kristus Tuhan berkati kita semua